Bagaimana agar kecintaan kepada Allah itu terus tumbuh dalam diri manusia Sehingga menjadikan ibadahnya lurus hanya untuk Allah Barakallahu Fikm Ustaz Nah, syukran barakallahu Fikm Atas pertanyaannya Jadi bagaimana ya kecintaan tersebut selalu bersemi dan tumbuh dalam hati seorang hamba Pertama Ini yang pertama dan utama Untuk betul-betul mengenal Allah Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Sesuai dengan tingkat pengetahuan ma'rifah seseorang kepada Allah Tentunya Pengenalan, pengetahuan Berdasarkan Pengetahuan dia terhadap Sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka sesuai dengan itu pula Akan terus bertambah kecintaan tadi Kenapa perlu diketahui Kecintaan itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Dipisahkan dari ilmu Maka kita mendengar Tidak kenal maka tidak sayang Maka di sini kita katakan Bila tidak kenal kepada Allah Dia tidak akan cinta kepada Allah Semakin bertambah Pengetahuan dia Ma'rifah dia kepada Allah Maka semakin dia Bertambah cinta kepada Allah Kenapa tidak Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki asma'ul husna Yang memiliki sifat-sifat yang sempurna Kesempurnaan Ya Kebaikan Kemuliaan Keagungan Keindahan Semua itu sifat Allah Tawaraka wa ta'ala Nah Maka Telah seorang hamba akan mencintai Maka Di antara tiga landasan utama Yang wajib dipelajarlah Mengenal Allah Ini yang pertama Kemudian Untuk menanamkan cinta tersebut Ya Kita harus Ya Banyak Memperhatikan Ya Ciptaan Allah Yang ada di alam semesta ini Dan secara spesial Dalam diri kita Lihat alam semesta ini Begitu indah Semua Berjalan pada porosnya Keindahan alam semesta ini Langit Bumi Daratan Lautan Pergunungan Ya Danau Sungai Laut Samudera Dan Subhanallah Keindahan Kemudian bagian hewan Binatang Yang Allah ciptakan Berbagai bentuk rupa Dan Subhanallah Begitu indah Alam semesta ini Siapa yang menciptakan Dan itu Allah berikan kepada kita Ya Dimudahkan oleh Allah Untuk kita nikmati Kita jalani Dan kita manfaatkan Nah Maka bila kita memperhatikan Tanda-tanda Kebesaran Allah Itu akan tetanam Ras cindah Kepada Allah Nah Selanjutnya Ya Perhatikan Nikmat Nikmat Lahir batin Nikmat dunia Dan agama Yang Allah curahkan Kepada kita Sehingga Dan aku disebutkan Wa asbaga alaikum Ni'amahu Zahiratan Wa batin Allah curahkan Kepada kalian Nikmatnya lahir dan batin Kemudian juga Allah sebutkan Wama bikum min ni'matin Famin Allah Tiap satupun nikmat yang ada pada diri kita Cepat dari Allah Ya Tentu secara fitrah dan akal Bahawa jiwa ini Mencintai Seorang yang memberikan kebaikan Kepadanya Itu sesama Ya dalam hubungan kita Dalam sosial masyarakat Apalagi Rabbul Alamin Yang tiap ada satupun nikmat yang ada pada diri kita Kecuali datang dari Allah Maka dia yang pernah untuk dicintai Kemudian Terlebih dahitu lagi Kita Dalam urusan agama Kita bisa mengenal Allah Kita bisa mengenal iman Kita mendapatkan hidayah Diberi kemudahan untuk ketaatan Dan diberi kemudahan untuk Seperti sekarang ini Untuk ilmu Pertanyakan Pada diri kita Siapa yang mengkaruniakan hal itu Siapa yang memudahkan hal itu Bagi kita semua Siapa Allah Rabbul Alamin Maka Perbanyaklah Bertafakkur Dan Secara spesial lagi adalah Perbanyak baca Al-Quran Perbanyak baca Al-Quran Dan Dikir kepada Allah Maka semakin akan Bersemi cinta Keimanan akan bertambah Sebagai ilustrasi dan pendekatan Bila Ada seorang Di dunia ini Yang kita cintai Dan dia mencintai kita Dia mengirim Sepucuk surat Ya Di dalamnya Terkandung Tertulis Nasihat-nasihat Untayan-untiaran Untayan-untiaran Nasihat Akan mengulang-ulang Dan akhirat kita Dan akhirat kita Di tangan Allah Seluruh kebaikan di tangan Allah Kemudian Allah Kemudian Allah turunkan Kepada kita Surat Dalam bentuk surat Surat-surat yang ada Dalam Al-Quran Di dalamnya Firman Allah Petunjuk Untayan Nasihat Pelajaran Ya Hukum-hukum Semua itu Kemasalahan kita Petunjuk Hudan Rahmat Cahaya Jalan kehidupan Maka suatu hal yang Sangat ya Menyedihkan Tadkala kita Menyatakan cinta Kepada Allah Tapi tidak pernah Membaca Surat Tidak pernah Membaca Al-Quran Yang merupakan Kalamul Habib Kalam Allah yang kita cintai Mustahil Jemaah Mustahil Maka Buktikan Ini parameter utama Bila anda Baca Al-Quran Mentadabur Merenungi Memperhatikan Dan terus Menjadi Bagian dalam hidup Tiada hari tanpa Al-Quran Sebagai bukti Kecintaan Telah Terpatri Di dalam hati Dan telah Bersemi Bila berpaling Al-Quran Maka Pertanda Jauh dari Kecintaan Yang diharapkan Nah mudah-mudahan Ini menjadi pelajaran Bagi kita semua Perhatikan Ya Mengenal Allah Dengan nama dan sifat-sifatnya Kemudian Tentang Nikmat Allah Yang dicurahkan kepada kita Kemudian Tentang Al-Quran Dan zikir kepada Allah Karena seorang yang mencintai Kekasihnya Dia banyak menyebutnya Bila cinta kepada Allah Buktikan dengan banyak Berzikir kepada Allah Udhkurullah Dikram kathira Wasabihuhu Bukratan Wa asilah Kata Allah Banyaklah Yang berzikir kepada aku Dan bertasbih Sucikan Allah Kapan Di pagi dan di petang hari Itulah Di antara hal-hal Yang bisa menumbuhkan Ya Semakin bersemi Cinta dalam hati Mudah-mudahan Ya Allah Mencurahkan Rahmatnya Kuda kita semua Dan menanamkan Kecintaan Kepada iman Dalam hati kita Dan menjadikan iman itu Bersemi dalam diri kita semua Allahumma amin